Sidang pembunuhan sadis satu keluarga di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara kembali bergulir rabu di pengadilan negeri PNPPE. Yang menarik, keluarga korban pembunuhan sadis ini justru meminta agar pelaku Junaidi dibebaskan. Pasalnya, keluarga korban kecewa berat dengan tuntutan jaksa penuntut umum JPU yang menuntut Junaidi pidana 10 penjara. Keluarga korban menginginkan Junaidi dihukum mati, keluarga korban menginginkan Junaidi dihukum mati. Namun, Junaidi yang tergolong masih anak di bawah umul, membuat JPU tak bisa menuntutnya dengan hukuman maksimal atau hukuman mati. Mojiono kakak korban Waluyo bahkan mengatakan, jika hanya 10 tahun penjara, Junaidi dikeluarkan saja agar merekai yang menyelesaikan dengan hukum adat. Keluarkan saja, kalah cuma 10 tahun. Tegasnya, penjara 10 tahun itu sangat sebentar. Pada usia 28 tahun, Junaidi sudah bisa bebas lagi dan beraktifitas seperti biasanya. Rugi banyak saya pak. Keluarga saya 5 orang dibunuh ini, ini pembunuhan sadis. Bagaimana kalau bapak di posisi saya? Ucapnya dengan suara serat. Suara satu persatu pihak keluarga dengan nada meninggi saat bergantian menyampaikan pendapat. Meskipun masih bisa menahan emosi. Tapi tampak, saat mereka beranjak dari kejaksaan negeri, wajah-wajah keluarga korban yang biasa ramah, terlihat memerah. Jadi intinya sama saja, kalau kita bisa membunuh keluarganya Junaidi pakai anak kecil. Ucap Mojiono. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.